Sudah lama memang kita mengetahui bahwa ada sebagian besar fasilitas publik di negara ini tidak ramah manusia. Tapi saya ajak Anda untuk mengetahui, pernahkah Anda membayangkan Anda harus mendaki 100 anak tangga hanya untuk menuju sebuah halte. Sayangnya yang seperti ini ternyata ada di Jakarta, sebenarnya ini menuju halte atau tempatnya gym ya. Kita lihat bersama. Ya, saya baru saja mencoba menaiki lebih dari 100 buah anak tangga di halte Transjakarta koridor 13 arah Ciledug Tendean, di mana di sini saya merasa cukup lelah apalagi bagi warga yang menyandang disabilitas ataupun warga lanjut usia. Selain itu saya di sini tidak melihat adanya tangga berjalan ataupun lift. Halte yang bertempat di perempatan Kejaksaan Agung Jakarta ini merupakan salah satu halte Transjakarta yang tergolong cukup tinggi. Meski belum beroperasi, pemerintah terkesan kurang memperhatikan beberapa warga yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau itu mah buat saya tuh sangat mengerikan sekali ya, karena gak ada penjagaan nih, apalagi kalau penyandang cacat sama lansia ya. Memperhatikan dalam hal ini Pemprov DKI, memperhatikan bahwa saya yang menggunakan halte ini kan tidak semuanya yang mudah, ada juga yang tua. Maka tinggi seperti ini kan cukup menjadi kendala buat mereka. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki atau menambah fasilitas bagi warga pengguna transportasi umum dengan kebutuhan khusus.